Hai anak-anak saya sakit katel kata dokternya nggak boleh kena air kalau pas sakit itu lagi head ya Bu ya pas sembuh eh pas headnya selesai sakitnya belum seles belum ini belum hari ya terus setelah setelah sembuh headnya sebuah penyakit bersucinya gimana maksudnya enak bayamum kalau orangnya sakit Ibu orang sakit kalau kata dokter menggunakan air itu membahayakan dan bahaya ini ada dua menjadi sebab dia mati menjadi tiga menjadikan sebab mati atau menjadikan sebab penyakitnya parah atau sebab menjadi lambat sembuhnya tiga kalau ternyata pakai air gara-gara mati enggak 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 dulu deket dulu ibu atau penyakitnya tambah parah atau lambat-lambat saja sudah boleh gara-gara pakai air sembuhnya jadi lam maka boleh tayamum dan enggak usah diulang lagi nanti setelah tayamum enggak usah mandi lagi setelah itu misalnya habis tayamum dua hari besok sem bu Alhamdu ya enggak enggak usah mandi lagi wong tayamum menggantikan mandi sudah selesai jelas mau tayamum en katelan dulu enggak ya enggak insya Allah sembuh gue ya besok sembuh nggak ada kata lagi selamat menikmati